Pemirsa untuk mengetahui apakah masih banyak keluarga korban yang bertahan di rumah sakit Polri, sudah ada kembali rekan Armalina di sana yang akan memperbarui informasi. Ya Armalina, apa situasi terbaru saat ini di rumah sakit Polri? Ya Mifra dan juga Pemirsa, sampai saat ini pukul setengah 12 malam, pihak keluarga dari korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 masih terus berdatangan untuk melakukan pendataan mengenai korban dari penumpang pesawat tersebut. Di mana keluarga tersebut diharuskan memberikan data KTP maupun kartu keluarga dan memberikan foto terbaru serta melakukan tes DNA yang nantinya akan dicocokkan sebagai evakuasi di esok harinya. Dan Pemirsa tadi ketika pukul 11 malam pun dari Menteri Kesehatan yaitu Nila Mulik turut hadir ke Kosko Rumah Sakit Polri Keramat Jati ini dalam melaksanakan pertemuan dengan pihak Polri. Dan Pemirsa saat ini juga sepertinya akan berlangsungnya preskon mengenai kecelakaan dari pesawat Lion Air JT610. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini yang saya hormati rekan-rekan media Kami dari tim DVI nasional pada kesempatan ini akan menginformasikan pelaksanaan proses pelaksanaan operasi DVI terkait dengan ketelakaan pesawat Lion Air JT610 yang mana operasi DVI ini dipimpin oleh Bapak Kapus Dokus Polri terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri ini pendekar-pendekar pelaksanaan operasi DVI yang paling kanan adalah Kompes Pol Dr. Gigi Agustinus selaku jabatannya LKOK yang dalam hal ini dalam operasi DVI sebagai ototologi forensik kemudian di sebelah kirinya Kompes Pol Dr. Gigi Salziana sebagai ahli utama rumah sakit Bengkara Dikasatu Arisukamntau sebagai kepala tim Antemortem kemudian sebelah kirinya atau sebelah kanan saya yaitu Kompes Pol Dr. Agustinus sebagai ahli DNA kemudian sebelah kiri saya Kompes Pol Dr. Gigi Triawan sebagai sekretaris dari operasi DVI kemudian sebelah kirinya Kompes Pol Dr. Agustinus Sumirat sebagai dalam operasi DVI ini sebagai humas kemudian sebelah kirinya Kompes Pol Dr. Edi Purnomo yang bertanggung jawab atau Koordinator Fase 2 Post Mortem dan saya sendiri sebagai Kepala Rumah Sakit Bayangkara 31 Arisukamntau pada kesempatan ini menyampaikan hasil dari pelaksanaan operasi DVI hari pertama kasus keselakaan pesawat Lion Air JT 610 sebagai berikut yang pertama dari Post Mortem jenazah yang sudah dikirimkan ke Post Mortem berjumlah 24 kantong jenazah 24 kantong jenazah ini bisa jadi satu kantong lebih dari satu jadi kami tidak bisa menyampaikan jumlah korban tapi kantong jenazah per pukul 23.30 kemudian informasi ada masih dua kapal yang memperapat dan kemungkinan akan bertambah lagi untuk malam ini kami siap 24 jam kemudian yang kedua Antem Mortem Post Antem Mortem kita sudah mengambil data dari keluarga sejumlah 132 keluarga kita sudah menerima informasi dari data-data korban dari pihak keluarga dan sebagian sudah kita ambil sampel DNA karena tidak semua keluarga yang melapor ke sini mengajak orang tuanya atau anaknya sehingga ini masih berjalan dan akan diharapkan bisa hadir ke sini hubungan langsung orang tua maupun putra-putrinya untuk pemeriksaan di Entera kenapa ini penting sekali karena melihat korban yang sudah masuk di Post Mortem relatif memang sulit secara fisik di lihat atau diperiksa jadi nanti barangkali selain kita melaksanakan sesuai dengan standar DVI Interpol juga kita melaksanakan pemeriksaan DNA kemudian perlu saya sampaikan di sini selain di sini atau di rumah sakit bayangkan tingkat 1 ada suka mentol ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan Post Mortem maupun Antemortem kita menyiapkan tempat apabila dari pihak keluarga pada siang hari atau pagi hari sore hari yang masih tetap di sini kita siapkan tempat yang agak teduh jadi tidak umpel-umpelan di sini sehingga dalam pelaksanaan ini bisa kondusif dan rencananya nanti juga dari Biro Psikologi akan memberikan trauma healing jadi nanti informasi dari Psikologi Prodemetro Jaya termasuk Psikologi atau Psikologi dari Rumah Sakit 31 Raden Jaswakarto kemudian perlu kami sampaikan ke rekan-rekan media rencananya secara periodik kita mengupdate untuk rekan-rekan media pagi barangkali jam 7-11 terkait dengan perkembangan dari pelaksanaan malam hari kemudian sore hari barangkali kita menyampaikan lagi terkait dengan pelaksanaan selama siang hari ini barangkali yang bisa kami sampaikan jadi untuk jenajah sudah masuk ke pos mortem sebanyak 24 kantong jenajah kemudian data yang sudah kita ambil dari pihak keluarga yang melapor sejumlah 132 keluarga demikian barangkali yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini dan kami menghimbau untuk pihak keluarga tidak perlu menunggu disini kalau sudah didata kalau belum lengkap mohon bisa dilengkapi diambil data-data yang diperlukan dari tim antemortem demikian barangkali dari kami mungkin ada yang mau ditanyakan terima kasih untuk biaya operasional DPA barangkali masih di cover kesehatan Polri sedangkan nanti kalau misalkan ada kendala-kendala kita akan laporkan ke pimpinan jadi sama sekali tidak ada rencana atau belum ada rencana untuk minta bantuan apalagi dari pihak yang lain demikian sekolah untuk ditemukan penggari mungkin aja kepada pelayan terima kasih